Intro Media sosial belakangan diramaikan oleh jokes atau parodi seputar kelompok panitia pemungutan suara KPPS Berbagai ide kreatif dari konten kreator membuat gelak tawa dalam menggambarkan anggota KPPS Video-video tersebut beredar luas di media sosial seperti di TikTok, Instagram atau juga yang lainnya Para konten kreator seakan berlomba menyajikan video terkait hal tersebut Bahkan jelang beberapa hari pemungutan suara, video seputar KPPS masih terus tampil di beranda media sosial Lantas, apa tanggapan KPU dengan maraknya parodi mengenai KPPS? Ketua Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat KPU Provinsi DKI Jakarta Astri Megatari mengatakan selama konten tidak menyalahi aturan silahkan saja Berikut pernyataan Astri kepada Ziv Channel saat dijumpai usai sosialisasi di Jakarta Pusat Banyak jokes atau parodi-parodi terkait KPPS, sikapnya seperti itu Seru gitu kan? Ya, kalau jokes itu kita jadiin bahan ini saja ya Sebenarnya bahan hiburan saja ya Karena kan yang namanya pemilu tidak usah terlalu dibawa serius-serius banget gitu kan Jadi ya anggaplah itu sebagai intermezzo saja sih Intermezzo dalam hal kepemiluan gitu kan Cuma kami yang kalau misalnya jokes juga jangan keterlaluan ya Jangan kalau sebatas masih sopan, masih sesuai etika itu sih masih bisa kita terima Cuma kalau misalnya jokes-jokesnya sudah mulai menyinggung yang tidak-tidak gitu Baru itu mungkin yang bisa kita sikapi Cuma sejauh ini sih kalau di DKI Jakarta masih relatif aman Gitu Terima kasih Sampai jumpa